Intro Hari ketiga pasca banjir bandang yang terjadi di desa sawah dadap, warga kini berupaya mengevakuasi material lumpur yang ada. Warga yang sempat tertimbun lumpur kini terus beraktivitas dan membersihkan material longsor di rumahnya meski dalam kondisi terluka. Hari ketiga pasca peristiwa banjir bandang sungai Cisurupan di desa sawah dadap kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, warga terdampak masih membersihkan lumpur yang masuk ke rumahnya. Setidaknya sebanyak lima rumah rusak berat akibat terjangan material lumpur, batang kayu, dan terbawa arus. Begitu juga dengan akses jalan masih lumpuh akibat banjir bandang. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir bandang, dirinya terkejut dengan banjir bandang yang terjadi dan langsung melarikan diri, karena ketinggian air sempat mencapai kurang lebih 2 meter. Terima kasih telah menonton. Sementara itu salah satu warga yang sempat terjebak longsoran selama satu jam, yang mengaku saat itu tengah menonton TV, kemudian banjir bandang terjadi dan tubuhnya ikut tertimbun lumpur. Ia berhasil selama setelah tim evakuasi datang, namun ia dan keluarga mengalami sejumlah luka ringan dalam peristiwa tersebut. Waktu kejadian Bapak lagi ngapain? Waktu kejadian saya jadi terjebak, pas saya lihat ke depan, lihat banjir, udah tau-taunya ada banjir besar lagi, jadi saya kejebak di dalam, hampir satu jam kejebak saya di dalam, nggak ada yang nolong, untung saya masih diselamatkan oleh Allah SWT, bisa saya naik ke tangga atas, lalu saya teriak-teriak ada orang, lalu saya turun pakai teraje sama terjebak sama anak saya dan istri saya tiga orang. Bapak sempat tertimbun, nggak tanya apa nggak? Saya sampai ini segini, segini sampai daging saya, lompur, semua ini bukan kejebak sama air, sama lumpur ini saya di dalam, bukan sama air ini, lumpurnya sekarang masih belum dibersihkan, rumah saya ini yang dua ini belum dibersihkan, belum ada bantuan, dari Basarnas belum ada, dari masyarakat belum ada, saya sendiri lagi sedikit-sedikit sendiri bersihin. Warga kini mengungsi di tiga titik lokasi, seperti kantor desa Sawadadab, di ruang TK, dan rumah salah satu tokoh masyarakat. Sementara warga yang masih membutuhkan bantuan, karena warga merasa belum ada bantuan yang diberikan. Dari Semedang Jawa Barat, Ibn Roshad melaporkan. Terima kasih telah menonton!